RRI ND ya dan berikutnya informasi cuaca maritim kami juga informasikan ya untuk Anda bersama prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Tendokupang Dia Safitri Info Cuaca Maritim Selamat pagi Dia Selamat pagi Baik silahkan informasi cuaca maritim untuk NTT pagi ini Baik selamat pagi untuk para pendengar RRI ND dimanapun berada Pagi ini saya akan memberikan informasi terkait perakiran cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur Yang berlaku pada tanggal 22 Mei 2024 pukul 8 pagi Wita hingga 22 Mei 2024 pukul 8 malam Wita Waspada untuk potensi gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2 meter Yang diperkirakan akan terjadi di wilayah Selat Sape bagian selatan Selat Sumba bagian barat, Laut Sahu bagian selatan, Samudera Hindia Selatan Sumba Sabu, Perairan Selatan Kupang Rote dan Samudera Hindia Selatan Kupang Rote yang berisiko tinggi terhadap Perahu nelayan dan kapal tongkang Untuk kondisi cuaca umumnya cara berawan dan arah angin umumnya bertip dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 40 km per jam Diimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perakiran cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Samartenau Kupang Jika keadaan cuaca pada saat akan melaut dirasa kurang bersahabat seperti adanya angin kencang Serta gelombang laut yang tinggi diharapkan masyarakat agar melayan maupun nelayan agar tidak melaut Demikian informasi perakiran cuaca maritim hari ini dan semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih Dia Savitri Informasi cuaca maritim pagi hari ini Selamat beraktifitas Selamat pagi